Format kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung di Saudi Arabia 2027 nanti dimana ada sekitar 24 tim yang akan bermain di Piala Asia dan tim yang sudah lolos langsung ke Piala Asia yaitu Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok, Oman, Kyrgyzstan, Iran, Uzbekistan, Irak, Indonesia, Jordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina jadi tanpa mengikuti kualifikasi ya supaya paham kemudian di hasil playoff dimana Kamboja takluk atas Sri Lanka dengan skor 4-2 penalti dengan imbang 2-2 kemudian Timur Lestey menang agregat 4-3 atas Mongolia dan Brunei menang 4-0 atas Makau Sri Lanka, Timur Lestey, dan Brunei Darussalam berhak lolos ke kualifikasi Piala Asia Babak 3 2027 Saudi Arabia dimana Sri Lanka, Timur Lestey, dan Brunei akan menuju ke Babak 3 di kualifikasi Babak 3 2027 Piala Asia ada Afghanistan, Bangladesh, China, Taipei, Hong Kong, India, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Singapura, Suria, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Vietnam, Yemen, Bhutan, Laos, Maladewa, Brunei Darussalam, Timur Lestey, Sri Lanka kualifikasi akan didrawing berdasarkan ringking Pipa Desember 2024 sebelum benar-benar diundi dengan pembagian 4 pot yang berisi 6 tim tiap pot dimana tim playoff winner akan berada di pot 4 nanti akan terbentuk menjadi 6 grup dengan isian 4 tim dimana laga home away akan berlangsung di dalam 1 grup tersebut dimana tiap tim akan bermain 6 laga dan peringkat 1 akan lolos langsung ke Piala Asia sedangkan 2-3-4 coba kesempatan lain di edisi selanjutnya itulah skema kualifikasi Piala Asia Babak 3 2024 Saudi Arabia dan sekian